KPUD Cianjer menemukan kekurangan surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 mendatang. Dari keseluruhan setiap kemasan dos surat suara, terdapat kekurangan 23.835 lembar surat suara, ditambah temuan surat suara yang rusak 3.370. Setelah empat hari dilakukan sortir dan pelipatan surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang melibatkan 500 orang pekerja sortir, Komisi Pembelian Umum Daerah Cianjer menemukan kekurangan jumlah isi lembar surat suara di tiap kemasan, yaitu 23.835 lembar surat suara, Ditambah dengan adanya temuan surat suara yang rusak 3.370 lembar surat suara, sehingga jumlah keseluruhan surat suara yang kurang dalam kemasan dos dan surat suara yang rusak mencapai 27.205 lembar surat suara. Sementara jumlah kemasan dos berisi surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 8.500 dos, Masing-masing dos berisi 2.000 lembar surat suara. Setelah dilakukan penyortiran, terdapat kekurangan jumlah isi lembar surat suara dalam setiap kemasannya. Surat suara yang rusak terlihat warnanya yang pudar, terdapat percikan tinta, kotor, serta didominasi surat suara yang sobek dan bolong. Ada empat kategori, yang sobek juga ada gitu ya, kemudian gambar tidak tercetak, itu ada gitu ya, kemudian warnanya kurang bagus, tidak jelas, kotor juga ada. Tapi yang paling banyak itu yang sobek, ada 1.400an lembar lagi. Kalau yang sobek ini Pak, diduga di sini kah atau di percetakannya Pak? Dari percetakannya? Dari percetakannya. Dari setiap kemasan, kita beragam ya, setiap dos itu yang pasti tidak selalu pas hitungannya dengan apa yang tertulis di dos berikutnya. Dengan ditemukannya surat suara yang rusak dan kurang dari kemasan dos, pihak KPU D.C. Anjur secepatnya akan melaporkan temuan tersebut ke pihak KPU Pusat. Sekaligus mengajukan penambahan kekurangan surat suara akibat rusak dan jumlahnya yang kurang. Heri Setiawan, Bandung TV